Oke lo teman-teman selamat datang kembali di channel van istriawan Di video kali ini saya akan membuatkan tutorial tentang cara bagaimana kita membuat sebuah watermark logo atau text dengan mudah dan otomatis untuk banyak produk sekaligus ya teman-teman Oke ikuti terus video ini dan langsung kita mulai untuk ke video tutorialnya Oke teman-teman disini saya sudah mempunyai gambarnya ya atau desainannya dan kita akan membuat watermarknya jadi watermark itu adalah tulisan di untuk menandai bahwa ini adalah produk kita dan biasanya itu berupa logo atau tulisan nomor HP dan lain sebagainya teman-teman Dan disini saya akan mencontohkan untuk dikasih logo saja ya untuk produk ini biar ketahuan bahwa ini adalah produk milik kita ya teman-teman Oke kita langsung masuk ke photoshopnya teman-teman disini saya menggunakan photoshop 2020 ya dan ukuran untuk di gambar ini 1500 pixel-an ya teman-teman seperti ini Dan ini tidak terlalu berat lah untuk di komputer teman-teman Oke pertama kita bisa masuk ke bagian action ini teman-teman Nah action ini ya sebelah history Jika kalian tidak menemukan action ini disini kalian bisa masuk ke window Nah disini kita klik saja action maka akan otomatis muncul di bagian sini teman-teman Nah untuk caranya kalian langsung klik saja untuk di icon plus ini Nah disini kita namain menjadi terserah teman-teman Ini saya menggunakan nama YT saja Kemudian klik record Nah lalu teman-teman masukkan sebuah logo atau logo kalian sendiri ya teman-teman Nah dan disini saya menggunakan logo ini saja Kita masukkan saja di photoshopnya kemudian kita sesuaikan Nah dan disini biasanya itu watermark di transparansi opacity nya seperti ini Nah kemudian kita bisa menuliskan untuk tulisannya juga teman-teman kalian bisa langsung klik text Ini kita tulis saja Ini buat contoh saja ya Nah seperti ini teman-teman sudah jadi ya Kemudian kita langsung save saja teman-teman Kita export ya Jadi save for web Kemudian kita save as Ini kita buat folder baru ya teman-teman Upload sempat makin gitu Upload Oke Kemudian kita save teman-teman Nah langsung kita close saja ini Gak apa-apa ya Langsung kita close Jangan ini jangan di stop dulu teman-teman Jadi kita langsung di close saja Klik no Nah lalu kemudian kita buka lagi Untuk hasil dari si desainan watermarknya ini Nah seperti ini ya teman-teman Jadi seperti ini ya Kemudian kita bisa langsung masukkan lagi Untuk desainan yang selanjutnya Nah disini kan masih merakam ya teman-teman Jadi kita disini klik saja Stop ya Nah lalu kemudian hapus yang open ini teman-teman Dengan cara ke icon tong sampah ini Kita delete Lalu oke Nah ini sudah jadi ya Jadi kita bisa menggunakan Untuk di beberapa produk kita teman-teman Jadi langsung kita coba ya teman-teman Kita klik satu kali di bagian sini Apply Nah maka otomatis keluar ya Dan kita bisa lihat di folder Yang kita buat tadi teman-teman Nah hasilnya seperti ini Yang pertama dan ini yang kedua Untuk memudahkan kita Kita bisa langsung Seleksi semua Untuk di bagian produknya Kita taruh di photoshop Dan kita bisa langsung klik saja di bagian sini ya Di wt ini Bentar klik Nah gitu aja teman-teman Kita sambil ngopi aja gak apa-apa ini Oke sudah jadi ya Dan kita bisa lihat Untuk di uploadan Nah ini Hasilnya ya Hasil watermark yang sudah kita buat Nampaknya sudah jadi ya Dan ini Sangat mempermudah kita ya teman-teman Untuk buat watermark ini Mungkin sekian aja dulu Untuk video kali ini Semoga bermanfaat ya teman-teman Jika berkenan silahkan di like dan di subscribe Mereka masih seperti biasa disini Untuk diri wassalam and bye-bye Sub indo by broth3rmax